Intro Halo guys, selamat datang di podcast Fanta Find out about notaris Oke, sebagai perkenalan Halo, nama gue Raka Disini ada temen gue Yakin? Kali ini kita bakal ngomongin apa nih Podcast kita Nah, ngomongin apa nih Rak Di awal kan kita udah ngomong tuh Podcast kita namanya Fanta nih Find out about notaris Yang tentunya kita bakalan ngomong Seputar tentang notaris nih Rak Nah, tapi yang serunya nih Rak Kayak kita tuh gak bikin podcast ini Sekali selesai gitu Karena nanti ada dua podcast lagi nih Rak Yang di podcast itu Iya Dan yang ngisi bukan kita doang nih Rak Nanti di dua podcast itu ada Caster-caster lain yang gak kalah serunya sama kita Rak Gak kalah kerennya Tapi yang jelas kerenan kita Bener banget Makanya kita ditaruh pertama Taruh pertama di pembukaan Ada peribahasan nih Kita kenal makanya Bener banget tuh Menurut lu notaris tuh apa sih? Apa yang telah kita tahu saat dengar notaris? Kita kenalan nih dengan notaris ya Rak Kalau di otak gue tentang notaris nih Rak Karena gue sering jalan-jalan nih orangnya ya kan Kayak pernah gak sih ngeliat di pinggir jalan tuh Plang tulisan notaris gitu ya kan Nah, gue tuh mikirnya ya Rak Mereka work from home sebelum adanya COVID gitu Jadi, visioner Wih, keren banget Keren banget Salah masyarakat gue juga sering liat Tapi, kalau secara perkuliahan nih Gue sering liat kayak di anggaran dasar Di akta-akta gitu Biasanya ada tuh contaris Oh, kenapa tuh? Kita cek kali ke undang-undangnya ya? Kenapa ada gitu tuh? Sabi Sabi kita cek Eh, tapi gak usah panik nih Walaupun kita ngomongin notaris dan undang-undang Ini podcastnya untuk masyarakat umum Jadi, kita akan mengemas dengan mudah Untuk kalian terima Jadi, tetap stay tune disini Cek, Rak Ada nih, Kin Di undang-undang nomor 30 tahun 2004 Tentang jabatan notaris Di pasal 1-1-nya Dijelasin tuh Kalau notaris adalah Kejabatan umum yang berundang Untuk membuat akta-akta teknik Dan keundangan lainnya Sebagai mana dimaksud dalam undang-undang ini Oh, berarti bener ya Yang tadi lu bilang ya Yang tentang misalnya suatu perjanjian Atau perusahaan-perusahaan gitu Karena akta otentik tuh Sangat penting gak sih, Rak? Iya gak sih? Bener banget tuh Apalagi kalau ngomong tentang persidangan ya, Rak Pengadilan ya kan Kalau suatu perjanjian nih misalnya Gak pakai akta otentik gitu Tidak ke notaris misalnya Kan itu harus dibuktikan lagi gak sih, Rak? Kayak legalitasnya Ini bener gak nih dibuat ke-25? Atau ini diadadain aja nih Karena ada persidangan diadadain gitu Nah, karena akta otentik notaris Tinggal panggil notarisnya Bener gak nih, Pak? Ada perjanjian ini nih Bener kelar gitu, Rak Iya gak sih? Bener tuh Tapi kan kalau soal lingkup jabatannya Itu tuh ternyata ada Kini undang-undangnya juga Oh jadi gak boleh ngasal nih dia? Ada wilayah-wilayahnya gitu? Nah, wilayahnya juga ada Oh, beda lagi nih, Rak? Beda lagi Oh, kita bahas satu-satu Jadi, selain ngebuat akta Terus mengesahkan tanda tangan Dan lainnya Ternyata ada juga soal Kedudukannya Kedudukan tuh? Gimana tuh kedudukan? Nih, di pasal 18 itu dijelasin Kalau notaris mempunyai tempat kedudukan Di daerah kabupaten atau kota Terus, notaris juga punya wilayah jabatan Yang meliputi seluruh wilayah provinsi Dari tempat kedudukannya Oh, gitu Ada lanjutan ya, Rak? Pasal gak tuh, Rak? Ada lanjutannya tuh? Di pasal 19 Notaris mempunyai hanya satu kantor Yaitu di tempat kedudukannya Terus, notaris tidak berkenang Secara teratur menjalankan jabatan Di luar tempat kedudukannya Oh, berarti Ini gini gak sih, Rak? Kalau kita kaitin sama advokat Misalnya, ini kan banyak banget Advokat kan bisa beracara Seluruh Indonesia gitu Nah, yang terjadi Kayak walaupun gak sesuai sama kode etik nih Banyak advokat yang Nge-endorse dirinya sendiri gitu Rak yang kayak Wah, gue advokat bagus nih Pakai gue gitu kan Sedangkan kan Notaris kan Kayak Pejabat yang berwenang Tadi lu bilang Karena yang kerjanya mencatat Menyimpan dan lain-lain Nah, kalau misalnya ada embel-embel gitu Kasian banget gak sih Orang yang di Bali Harus ke Jakarta gitu Karena ada embel-embel Wah, katanya notaris ini Berwenang Padahal kan notaris semuanya Sudah kompeten ya Rak Ada lewat uji notaris dan lain-lain Dan kerjanya semuanya sama gitu ya Bener banget Jadi efisiensi intinya ya Rak Iya, itu diatur Rukin juga Di pasal 21 Menteri berundang Menempat formasi jabatan notaris Pada daerah Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 18 S1 Dengan mempertimbangkan Khusus dari organisasi notaris Oh, berarti Lebih tenang lagi kita ya Udah diatur sama menteri ya Jadi ibaratnya Di daerah ini Jumlah penduduknya banyak Kebutuhan akan notaris lebih banyak Jadi udah diatur tuh Jadi gak perlu jauh-jauh kita ya Enak berarti nyari notaris Gampang ya Rak Iya Itu di pasal 22 Juga diatur loh Kalau ternyata Formasi jabatan notaris Diatur dalam peraturan menteri Lu tau gak artian dimana? Coba gue cari nih ya Rak Kayaknya gue sih masih inget nih Dari perkuliahan Oh nih bener Rak Ada Peraturan menteri Hukum dan HAM Permen Hukum dan HAM Nomor 19 tahun 2021 Tentang formasi jabatan notaris Dan penentuan kategori daerah Nih di bagian menimbangnya Udah jelas banget Rak nih Rak Bahwa dengan bertambah jumlah penduduk Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Adanya pemengkaran wilayah kabupaten Atau kota di Indonesia Dan untuk memperluas penyebaran Pelayanan jasa hukum oleh notaris Di seluruh Indonesia Serta meningkatkan pemahaman Dan kesadaran masyarakat Terhadap pelayanan jasa hukum Di bidang kenotariatan Perlu dilakukan penataan kembali Formasi jabatan notaris Dan penentuan kategori daerah Gitu Rak Sesuai itu tadi yang kita omongin ya Rak Berarti formasi jabatan notaris Itu penentuan jumlahnya ya Di dalam kota Soalnya kan Harus menghadap ke notaris kan Kita harus ke rumah notarisnya gitu kan Kalau misalnya setiap hari Jumlannya banyak Terus jadi pertumbuhan ekonominya gede gitu kan Jadi kebutuhan akan notarisnya lebih Masa ngantri depan rumah notaris ya gak sih Rak Ya bener juga Udah kayak itu tuh Sushi-sushi di mall Oh iya Sampai ngantri Tapi gue gak suka sushi Rak Eh gak usah ngomongin sushi Nanti malah jadi kemana-mana Nanti jadi marah ya Itu sushi bukan sushi Rak Oh bener-bener Eh tapi sekarang covid ya Rak Ngomongin covid tadi menghadap Telefon gak sih Iya bener juga Kan misal kayak gue tinggal di Cinere kan Terus gue tau nih Ada satu kantor notaris Deket banget sama rumah gue Tapi kayak Di sebelahnya ada cafe-cafe juga kan Terus kan rame Terus kayak orang yang sangat Tak protokol kesehatan Kan jadi aware itu kayak Eh aware Apa namanya jadi kayak ragu gitu kayak Ragu Padahal disamping itu penting banget Terus menghadap notaris ya Rak Iya makanya Oh tapi kan bisa online Iya gak sih Harusnya sih Tapi kan Eh tapi Kita mau ya Ngebahas soal online Oh Bener juga Apa kita bahas di yang kedua kali ya Kayaknya sih Temen kita bilang Mau dibahas di yang kedua Menarik banget nih Sayang banget Kalau gak nonton yang kedua Gak sih Kayak Iya gak sih Rak Tapi Menurut gue sih Relevan ya Karena kan dia mempercintangkan Kependudukannya Usaha-usahanya Bener banget Kalau dari segi itu relevan ya Iya Tapi apakah bisa secara daring Atau enggak Itu yang perlu kita cari tahu Itu dia Rak Itu dia Temen-temen pasti pada penasaran Iya gak sih Rak Bener banget Oleh karena itu Oleh karena itu Nah tugas kita disini Telah selesai Iya Untuk menginformasikan Ternyata ada bulan aja Buat temen-temen yang penasaran Bisa cek di episode setelah ini Ada tuh judulnya Pembuatan Atau Autentik Secara daring Bisa gak sih? Bisa gak tuh? Gila gak sih Berarti ditunggu nih Coming soon-nya nih Pasti pada gak sabar ya kan Apalagi pandemi Gak ada kerjaan Abis ini siapa sih Kim? Yang ngebawain Kayaknya gak kalah seru sih harusnya Gak kalah seru Ada cewek cantik Dan cowok ganteng Ya gak sih Couple- Couple Couple- Couple Apalagi couple yang membawakan Pasti sangat Gitu kan? Iya Kemistirnya pasti dapet banget Kalian harus Dapet banget Ilmunya nyampe banget Yang tentunya Dengan pembahasan yang Bisa diterima oleh masyarakat umum Dari segala usia Yang tentunya bayi gak bisa dengerin Yoikin Jadi jangan lupa ya Buat tunggu episode kedua Fanta Find about notaris Yoikin Sekian dari kita berarti ya Rak Sampai jumpa di episode berikutnya Dadah Da-da-da selamat menikmati